Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya belum ngomong, jangan ketawa dulu Selamat malam Apa kabar? Yang di rumah apa kabar? Yang di rumah Kurang pinter nih, kurang pinter Grogi ya deket-deketan sama cewek ya? Saya Soleh Solehun Di sini sebagai Pak RT dari Kampung Kocak Beneran ini malah diem aja Beri tepuk tangan dulu untuk Kampung Kocak Buat alay-alay Twitter tolong Pak RT itu bukan Pak Retweet ya Ini yang sebelah kiri saya adalah Kampung Kaya Enggak ada yang tepuk tangan? Yang sebelah kanan saya Kampung Miskin Melihat kedua kampung ini saya selalu ingat masjid Melihat ke sini saya selalu teringatkan celeng masjid Bawaannya pengen nyumbang Kalau ke sini jadi ingat beduk masjid Karena belagu bawaannya pengen mukul Saudara-saudara ini adalah Stand Up Comedy Show edisi Lebaran Pasti gak ngerti musik tuh Begitu diem tepuk tangan juga diem Biasa tepuk suruh bayaran disini Saya sebagai RT punya masalah Karena ini selama bertahun-tahun Si kaya dan si miskin selalu berseteru Saya susah mendamaikan mereka Ini tidak ada yang terharu Ini tidak tahu diri yang kaya Sudah tahu ini batas suci masih dipakai sepatunya Saudara-saudara yang di studio dan yang di rumah Mari kita sama-sama saksikan Kisah di Kampung Kocak Terima kasih telah menonton! Ntar pas pulang disini pukulin ya Gue bosnya pengemis-pengemis sama orang-orang miskin ini Nama saya Mo Siddiq Banyak yang gak percaya gue miskin Kenapa ya? Mungkin karena gue sedikit gemuk ya Gue udah mencoba sebenernya Kenapa gue jadi pengemis? Gue udah nyoba semua pekerjaan-pekerjaan miskin lainnya Gue jadi ojek motor Kan gitu kan? Neng naik neng Udah 3 ribu Kemana bang naiknya? Naik aja Kemana? Ini gak ada tempatnya Jadi copek Tangannya tergedean Masuk tangannya Waduh Waduh Itu kok getar ya? Gila loh Akhirnya ya Saya akhirnya memilih buat Mengemis aja Jadinya gue mendidik Anak-anak miskin ini Untuk menjadi peminta-peminta Yang standarisasi internasional Iso 9001 Biling wall Mister, mister Eat, eat Two days, two days Hungry, hungry Terus kan banyak kan Wah, gak ada uang kecil Ada kembalian mister Pakai itol juga bisa digesek Modern Sharon Ya, gue pernah jadi Tukang baso juga dulu Wah, gila Mang, baso, mang Habis Baru jam 4 Habis Susah banget Kami ini memang Gak ditakdirkan Buat jadi miskin Tapi memang Udah jadinya kayak gini ya Liat rumah saya segede gitu Berdiri aja sempit Belum tidur Belum buang air Kasian banget Jadi begini Kita ada sebuah program Yang pertama adalah Ini kita Sejahterakan Karena program-program Pemerintah ini bagus-bagus Buat orang miskin Bener gak? Ya kan? Ada apa yang dikasih uang 100 ribu tiap bulan Ya Apa namanya? PLTN Itu Orang miskin Bego Ya kan? Terus ada program lain Buat buafa Saya dikasih Cuman ada satu program pemerintah Yang menurut gue Sampai sekarang ini efektif Yaitu 3 in 1 Ya dari dulu 3 in 1 Gak efektif sebenernya Macetnya tetep kan? Tapi ini adalah program pemerintah Untuk orang kaya Supaya berbagi dengan yang miskin Bener gak? Bener gak? Orang kaya punya mobil mewah Orang miskinnya diajak Ayo ikut-ikut Iya kan? Keliling-keliling Jakarta Pulangnya dibayar Bagus ini Kita jadi jogi aja ya Jogi Gue dulu pernah nyetir Ya kalau orang gemuk Lo lagi ditilang Gara-gara terinduan Gampang ngomongnya Ini mana dua orang lagi? Ketelen Terima kasih saya Mo Sidik Terima kasih Terima kasih Terima kasih.